Pagi, siang, malam, anak-anak memainkannya termasuk putra kami. Banyak warga dan termasuk saya salah satu yang mengeluhkan suara bising yang dihasilkan dari mainan ini. Lantas, agar efektif dan tidak salah langkah, bagaimana sebaiknya cara menegur anak ketika seorang terganggu oleh suara latu-latu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton secara live bersama 2.000 orang. Terus, narasumber saya, teman ngobrol saya di segmen baru ini yaitu ada Mbak Endah Ayu Pamukas! Kasih lagi dong! Penonton sudah di briefing dengan baik. Penonton bayaran nih ya? Penonton bayaran dong, bentuk saja. Nah, jadi Mbak Endah, saya mau mengucapkan selamat dulu buat Mbak Endah ya. Yang pada saat ini sudah officially menjadi seorang psikolog. Waduh! Terima kasih. Tanya lagi? Oh, nggak ada. Manual, manual. Penontonnya pulang ya ternyata. Nah, Mbak Endah ini kan kita di segmen baru Jabri Pemi Solo nih, yakni tukar cerita bersama Mbak Endah Ayu Pamukas, yang menurutnya Mbak Endah adalah seorang psikolog. Betul? Betul. Nggak ada tepuk tanya lagi, Mbak? Tepuk tangan terus nih. Nggak tepuk tangan mulu. Tepuk tangannya pusing. Nah, sebelumnya kita sudah upload di sosial media kita, kita menotis bahwa akan ada program baru ini dan teman-teman nih, sahabat Pemi bisa mengirim ceritanya melalui email yang sudah ada di informasi tersebut. Oke, yang coming soon itu ya? Yes, yang coming soon. Ada foto yang Mbak Endah waktu begini, ya kan? Foto tahun berapa ya? Perubahan sudah terjadi ya, oke. Dan ada satu cerita yang masuk nih, udah ada cerita yang masuk. Sebenarnya ada 2 ribu gitu kan, cuma ini udah cerita. Iya, 2 ribu email, tapi ini udah saya filter. Oke. Ngebayangin nggak saya baca 2 ribu email. Oke, saya bacakan ceritanya dulu ya Mbak Endah. Mbak Endah bisa sambil menyimak di emailnya. Boleh, boleh. Jadi, saya seorang ibu dan Alhamdulillah saat ini telah dikaruniai satu orang putra berusia 4 tahun. Sehari-hari, saya bekerja di sebuah perbankan pada bagian pembiayaan. Suami bekerja di sebuah pabrik teksil dan anak kami dititipkan kepada orang tua. Pagi, biasanya kami antar anak sekolah, kemudian ketika pulang dijemput oleh Kakung atau Utinya. Jadi ini eyangnya ya. Atau nenek dan kakek. Ketika kami pulang bekerja, baru menjemputnya dari rumah orang tua kami. Oh maaf, iklan. Terus, seiring hype-nya permainan Lato-Lato. Siapa sih yang nggak kenal Lato-Lato ya? Lato-Lato. Banyak warga dan termasuk saya salah satu yang mengeluhkan suara bising yang dihasilkan dari mainan ini. Lantas, agar efektif dan tidak salah langkah, bagaimana sebaiknya cara menegur anak ketika seorang terganggu oleh suara Lato-Lato. Oke. Ini cerita dari Ibu X. Iya, betul. Nyonya X. Nyonya X. Nyonya X ini pekerja ya, ibu pekerja. Iya, seorang ibu pekerja. Jadi, selalu tiap hari bersama anak 24 jam. Begitu ya, Mbak Diaya. Betul. Dan suaminya juga bekerja. Betul di sebuah pabrik tekstil. Nah, ini berarti ada semacam jarak gitu ya, di waktu tertentu antara si nyonya X ini dengan si anak gitu. Oke. Baik, kalau kita cermati terlebih dahulu nih, ada kalanya si anak dititipkan ke kakek nenek. Betul. Betul ya. Nah, ini yang pertama dulu kita ketahui nih anak usia 4 tahun. Ini kita inisial namanya apa nih? Namanya S. Namanya S, oke. Si S ini 4 tahun nih, Mbak Diaya. Betul. Kita tahu dulu nih, kita perlu cermati bahwa usia perkembangan anak itu kan sesuai dengan ini ya, masa perkembangan anak sesuai dengan usianya. Begitu. 4 tahun ini sebenarnya lagi bisa ngapain sih gitu. Kalau kita cermati di masa perkembangan, 4 tahun itu kan memang untuk motorik ya. Motorik kasar, motorik halus, seperti itu. Nah, bisa jadi salah satu cara si anak ini bermain lato-lato itu kan juga melatih motoriknya dia. Apalagi lagi hype gitu ya, lagi di mana-mana gitu kan. Di setiap sudut bahkan kita temui. Semua acara lato-lato bintang tamunya, oke. Tapi ini kita nggak bawa lato-lato ya. Nggak bawa lato-lato, gimana sih nih? Mas operator. Mas operator ada lato-lato nggak? Nggak ada. Di usia 4 tahun ini ya, Mbak Dia, yang memang motoriknya itu lagi berkembang-berkembangnya gitu kadang. Dia lebih enerjik, suka bermain dengan teman sebayanya, sosialnya. Dan mungkin bahkan dia nggak hanya bermain lato-lato gitu ya. Nah, permainan yang membutuhkan melompat, bergerak gitu ya. Atau permainan yang untuk motoriknya itu selain dengan jari-jarinya begitu. Termasuk lato-lato kan gini-gini ya, Mbak Dia. Gini-gini aja. Gini-gini, bisa nggak, Mbak Dia? Bisa. Sudah mencoba berkali-kali gagal. Bisa. Saya pernah sampai biru ya. Sampai sininya ya, biru-biru ya. Berarti mencobanya belum maksimal. Oke, saya coba lagi. Nanti kena hype-nya lagi. Nah, di sini kita kembali nih, kembali ke email. Oke. Di sini kan 4 tahun yang memang ada masa perkembangan itu gitu ya, permainan itu. Salah satunya dia bermain dengan jari-jari tangannya dia gitu. Dan audionya juga. Nah, ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan baru nih, Mbak Dia ya. Karena si orang tua ini pengawasannya minim ya. Ketika di pagi sampai siang. Atau sore hari saat pulang kerja begitu. Nah, sejauh mana sih sebenarnya kakek nenek ini juga memberi pengawasan ke cucunya ini gitu. Oke. Nah, ini kan tiba-tiba langsung bagaimana cara menegur gitu kan. Kita sebelum ke arah menegur, kita ketahui dulu nih, bonding yang dibangun orang tua ini sudah kuat atau belum gitu. Ketika kita menegur yang akhirnya anak kan merasa, aduh aku dimarahin nih, aduh aku dilarang untuk main ini itu gitu kan. Nah, meskipun si orang tua ini kerja, tentu kan setelah pulang kerja, dia jemput ya, jemput anaknya di tempat orang tuanya tadi. Di kakek nenek tadi. Nah, saat ada nih, waktu bersama anak, cobalah orang tua bangun bonding dulu dengan anak gitu. Itu biar apa ya namanya, kedekatan dengan anak yang intimasi itu lebih dapet gitu. Oh, oke. Karena kan masih 4 tahun juga ya, masih butuh sayang gitu kan. Ya, benar, benar. Lagi pengen disayang-sayang gitu. Betul, 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 betul. Ya, di Balita ya, masih Balita, Golden Age lah itu. Nah, disitu bangun bonding yang memang itu memberi pengertian juga ke anak gitu. Kita nggak bisa langsung ngejudge nih, kamu nggak boleh main lato-lato, kamu nggak boleh main ini, main itu. Atau misalnya dengan teman sebayanya juga gitu. Kita kan nggak tahu dia bertemannya dengan siapa. Siapa aja. Siapa aja di sekolahan, di lingkungan masyarakat, tempat rumah kakek neneknya gitu kan. Kita nggak bisa langsung ngejudge gitu kan. Kita beri pengertian dulu nih. Misalnya kayak, nggak apa-apa main lato-lato. Tapi ada batasannya misalnya waktunya kapan gitu. Dan di mana gitu kan. Ketika di tempat umum, ya waktu sholat, main lato-lato kan nanti jadinya ada back sound-back sound. Iya, jadi back sound. Di tempat ibadah itu kan juga harusnya tidak dimainkan di situ gitu. Apalagi saat jam ibadah gitu kan. Atau di tempat pesta. Kemarin kayaknya ada video. Iya, benar. Video yang sempat viral. Iya, viral. Pengantinnya diiringi lato-lato ya mbak dia ya. Nah, itu memang request atau bagaimana kita kurang tahu ya. Mungkin memang request ya. Iya, bisa jadi. Karena baru hype kan. Kalau memang request ya nggak apa-apa. Dan memang yang main kemarin, anak-anaknya kan udah usia-usia. Yang usia SD gitu lah ya. Itu. Nah, dari situ kita nggak bisa langsung ngejudge anak. Karena kita kalau langsung membatasi, anak itu akan menjadi ketakutan sendiri. Wah, aku dilarang mama ini, dilarang papa ini gitu kan. Nah, kita memberi ruang juga kepada anak, tapi dengan batasan gitu. Dan itu harus konsisten. Misalnya ketika mama sama papanya bilang nih, kamu boleh main jam sekian dengan teman-teman. Habis itu jam sekian nanti tidur, istirahat gitu ya. Atau makan dulu gitu. Oke. Tapi ketika bersama kakek neneknya, itu nggak konsisten. Jadi misalnya, kakek nenek abis jemput dari sekolahan, pulang, udah dibiarin. Atau makan dulu abis itu ditinggal, ngapain gitu ya. Misalnya kakek nenek juga sibuk gitu. Itu nggak ada batasan yang dibuat di situ. Jadi anak akan merasa kebingungan. Ini sebenarnya aku boleh nggak sih? Oh iya, benar-benar. Sama papa mama nggak boleh, tapi sama kakek nenek boleh. Jadi nanti dia akan bingung di situ. Harus menurut sama siapa gitu kan ya. Dan di situ yang membentuk anak ini sebuah kedisiplinan gitu kan. Nah memang, oh boleh, boleh kok main boleh gitu. Tapi ada keterbatasannya tuh ruang ataupun di waktunya gitu ya. Di momen-momen yang memang itu momen untuk main gitu. Jadi nggak melulu lato-lato pagi, siang, sore, malam gitu. Berarti ini terkait dengan pola asuh ya. Harus ada kerjasama antara si orang tua sama si kakek neneknya. Karena kan dititipkan ya, jadi nggak selalu orang tua ini in charge di 24 jamnya anak gitu. Apalagi kalau di sekolah kan memang sudah ada kedisiplinan waktu ya. Misalnya pelajaran, oke pelajaran gitu. Jam istirahat, main atau makan, beli jajanan snack di kantin. Nanti masuk lagi, pelajaran lagi. Itu kan melatih kedisiplinan anak. Kalau 4 tahun mungkin masih di playgroup gitu ya, dia ini. Iya 4 tahun masih TK lah ya, TK. Iya ini sekolah, mengantar sekolah. Mungkin maksudnya di playgroup ya. Nah itu kan sudah ada aturan sendiri gitu. Kalau di sekolah ya tentu pendidik juga tahu nih harus main gitu. Kalau dari lingkungan keluarga sendiri kan, ya dari orang tua yang mungkin pola pengasuhannya tadi ya. Beda pola pengasuhan jaman dulu dengan pola pengasuhan jaman sekarang. Nah itu udah kelihatan jelas banget gitu bahkan ya. Mungkin itu jadi topik sendiri ya. Oke, tunggu aja ya. Oke, bener-bener. Kalau ada email masuk yang 2000 tadi mbak, dia kalau ada parenting. Nanti saya seleksi ya, barangkali ada parenting jaman dulu dan jaman sekarang. Oke, lanjut mbak Indah. Nah, dari situ kita bentuk atau bangun bonding dulu nih dengan anak. Supaya anak itu tahu bahwa, oh maksud kita tuh sebenarnya baik untuk memberi ruang kepada anak. Tapi juga batasan yang bertanggung jawab gitu. Nah jadi nggak langsung melarang gitu ya. Karena anak juga, sebenarnya anaknya nggak tahu seberapa besar nih resiko ketika aku main lato-lato nih. Bener, karena masih empat tahun. Empat tahun ya. Dia belum tahu resiko sebab akibat itu dia belum tahu. Empat tahun dan itu kan kita yang sebagai orang yang lebih dewasa deh. Untuk mengingatkan gitu, bukan memarahi gitu. Nah itu yang jadi ini dulu ya, sebelum menegur itu tadi. Berarti kita mendisiplinkan anak kita dulu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada memang sudah terjadi nih konteksnya di tempat umum. Atau misalnya jam-jam tidur, jam istirahat, jam malam-malam. Tek 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 tek. Kayak mau bangunin ronda ya. Tek tek tek. Ya, atau pas di tempat umum misalnya. Oh ya, ada lagi kemarin. Saya lihat mbak, dia itu di video yang antri di rumah sakit. Ada yang main lato-lato. Ya, benar-benar. Ya, itu ya viral juga ya. Sampai dokternya yang turun tangan untuk menegur. Nah itu, itu salah satu contoh juga ya. Dempak dari hype-nya lato-lato. Nah seperti itu contohnya yang di tempat umum. Yang memang isinya itu orang sakit lagi nunggu periksa. Ada suara bising yang pasti, aduh pusing, tambah pusing, denger suara berisik, makin pusing. Iya, benar-benar. Jadinya numpuk ya. Apalagi dokternya yang lagi jelasin ke pasien. Waduh ini. Sampai pasiennya gak denger karena agak gaguh suara lato-lato. Jadi begini bu. Tek 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 tek. Nah itu memang di momennya ya. Momennya itu yang gak tepat gitu. Memang mungkin di satu tempat ada pojok bermain gitu. Gak apa-apa gitu ya. Area bermain ya. Iya, area bermain. Nah tapi ini kan di tempat umum yang memang kondisinya itu sedang butuh ketenangan. Kenyamanan gitu. Nah dari situ juga, wah kita harusnya kan ini. Hening gitu ya. Yang gak hening-hening juga sih. Ada misalnya orang ngobrol atau apa kan yang wajar ya. Ya yang jelas suaranya tidak terlalu berisik gitu lah ya. Tidak terlalu berisik. Nah itu coba kita dekati anak itu tanpa membentak, tanpa memarahi. Jadi memang ada misalnya anak itu kan seneng kalau kita itu bersikap setara gitu ya dengan mereka ya. Jadi gak merasa ada keep gitu. Anak kan mbak dia pernah ini kalau bahasa Jawa tuh ngeliling. Bahasa Indonesia nya apa ya? Ngeliling tuh mengalihkan ya? Mengalihkan perhatian bukan ya? Ngeliling. Nangning. 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 Oi. Iya kan bener kan? Ngeliling tuh kayak gitu kan? Menghibur. Menghibur dia kan? Ya itu lah ya menghibur. Ngeliling. Searching Google aja deh ntar. Apa sih nama bahasa Indonesia nya? Ngeliling. Ngeliling tuh ya dalam bahasa Jawa. Aduh maklum ya. Ini lidahnya lidah Jawa gitu ya. Jawa pride. Jawa pride. Nah ngeliling itu kan ketika kita ngeliling anak bahkan balita gitu ya. Kita kan akan bersikap seperti anak itu gitu. Seperti anak kecil dan lain sebagainya. Dan itu mereka seneng gitu. Tapi usahakan jangan dicadel-cadelin. Nah itu membuat mereka mengajari juga ya. Mengajari mereka cadel kan gitu. Jadi yang ekspresif gitu kan kita seringnya seperti itu. Anak ini juga ketika dikasih tahu mereka itu akan lebih suka ketika kita menempatkan di posisinya mereka juga gitu. Yang tanpa ini loh mama, ini loh papa gitu loh. Jadi bukan tanpa gitu. Kamu harus gini, gini, gini gitu. Enggak. Tapi coba beri pengertian ke anak itu. Misalnya ini nak ini kita lagi di tempat umum. Kita butuh kenyamanan gak hanya kita. Tapi teman-teman pasien lain. Coba lihat gitu kan. Nah ini kalau orang sakit harusnya seperti ini gitu kan. Jadi ada memberi pengertian dulu ke anak. Jadi menjelaskan maksud tapi secara baik gitu ya. Secara dengan bahasa yang halus, lembut. Yang anak bisa menerima juga ya. Yang anak bisa menerima gitu. Nah setelah memberi pengertian itu baru kemudian kita ajak anak untuk kita berhenti. Tapi caranya mengajak. Bukan menyuruh. Kalau anak disuruh kan kadang apa sih mah gitu kan. Nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kalau kita mengajak. Itu secara gak langsung anak itu. Oh ya aku diajak mama ini kok gitu. Jadi merasa oh mama juga ikut berperan di situ gitu kan. Di situ. Jadi caranya dengan step by stepnya seperti itu gitu ya. Jadi anak paham dulu nih oh seperti ini. Karena dia gak bisa berpikir yang langsung tadi. Aku main lato-lato. Aku gak tau nih mengganggu orang itu. Apalagi yang punya penyakit jantung misalnya gitu ya. Kaget gitu ya. Jantung ya lah. Pusing gitu kan. Waduh itu udah. Nanti kena. Kasian anaknya. Iya. Anaknya langsung di tarik security nanti. Nah bener-bener. Kasian gitu. Sebelum ditarik security kita. Beri pengertian dulu. Beri pengertian dulu. Bahwa ini nih nih. Tapi dengan bahasa yang mudah diterima gitu ya. Dengan anak usia segitu gitu. Ini kan tadi konteksnya gak dibilang ya. Si Nyonya X tadi. Konteks. Konteks apanya. Menegurnya ke siapa gitu. Konteks dia bermain dan berisik tadi. Dia gak bercerita sih. Oh gak bercerita. Hanya dia. Kita jadi ini ya contohnya gitu ya. Ya contohnya. Ketika di tempat umum yang tadi. Yang video viral itu. Nah itu. Dan juga misalnya. Contohnya yang lain. Ketika mau tidur juga gitu kan. Itu di rumah kan mungkin. Papa mamanya udah pulang kerja capek. Mau tidur. Jangan sampai suara lata-lata. Jadi penghantar tidur ya. Awas kan. Relaxation. Relaxation sonnya. Relaxation son. Tapi kalau itu jadi. Penghantar tidur. Mungkin ada. Bisa diteliti kali ya. Alok dong. Jangan gak usah diteliti. Cukup ya. Pengaruh suara lata-lata. Terhadap kualitas tidur. Mbak Eta dong. Waduh ini jadi topik. Ayo mbak. Penelitian dan pengabdiannya nanti. Seperti apa gitu ya. Suara lata-lata. Pengaruh kualitas tidur. Oke. Kita kembali ke Imenak. Ketika jamnya tidur nih. Yang harusnya anak juga tidur kan. Itu juga gak langsung. Ini udah jam berapa tidur gitu kan. Tapi beri pengertian juga. Tadi kan sudah bermain nih. Di siang hari. Adik juga pasti capek gitu kan. Nah ini saatnya kita tidur. Besok kita main lagi gitu. Jadi ada dengan bahasa yang halus dan lembut gitu ya. Yang menghardik. Apa namanya. Bentak. Ataupun memarahi gitu. Seperti itu mbak Dia. Jadi menagur itu kan gak harus marah-marah. Gak harus membentak. Dan teguran itu juga gak harus galak gitu. Nah yang penting kan pesannya sampai. Pesannya sampai. Betul. Nah itu tadi. Jadi setelah memberi pengertian juga mengajak. Mengajak untuk ayo kita misalnya nih tidur. Tidur juga. Kalau yang di tempat umum kan ayo kita simpan dulu ya mainannya. Nanti kalau sudah selesai periksanya. Kita boleh main lagi. Jadi ada sesuatu hal yang bisa mereka pahami gitu disitu. Meskipun kita effort juga ya. Anak usia 4 tahun gitu. Beda dengan. Kadang mereka masih egois kan. Anak-anak usia sih gitu tuh. Iya. Malah dia nangis. Wow. Jadi panik nih. Makin heboh gitu ya. Nah kalau misalnya ada hal yang seperti itu ya. Ketika wah diingetin atau diajak tadi. Ternyata malah nangis atau berontak gitu ya. Nah itu kita ajak dulu minggir gitu ya. Jadi kita memberitahukan ke anak. Itu nggak di tempat umum. Karena dia juga merasa. Aduh aku dilihatin banyak orang gitu kan. Oke. Nah kita beri ruang juga nih anak. Kita ajak minggir dulu. Entah di pojokan atau entah di sudut ruangan yang agak sepi gitu. Untuk memberitahu ke anak ini gitu. Memberi pengertian tadi. Nah selain itu kita misalnya posisinya nggak ada kursi ya. Kalau kursi kan kita bisa ngobrol. Deketan gitu ya. Tapi kalau nggak ada. Coba dari kitanya. Yang orang dewasa. Yang entah papanya, mamanya. Atau kakek neneknya gitu. Atau tante, om dan lain sebagainya tuh. Menundukkan postur badan. Jadi. Biar setara sama dia gitu. Ya setara sama dia gitu. Jadi anak juga nggak yang ngerasa dihakimi nih. Wow ada raksasa gitu. Itu pun akan saya kalau lihat saya mungkin. Wow ada raksasa. Nanti kan paus. Raksasa nanti kan paus. Oke. Kita menundukkan dulu gitu ya. Kita setarakan posisi tubuh dengan si anak gitu. Jadi. Biar anak juga. Oke ini aku diajak ngobrol kok. Bukan dimarahi. Benar. Jadi ada pemikiran itu. Dan usahakan untuk menegur atau mengajaknya. Tadi kan bilang yang menegur ya. Menegur itu. Tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya. Jangan. Benar-benar. Kan orang kalau misalnya dikasih tahu. Jangan dibuka ya itu. Eh malah penasaran kan. Larangan adalah perintah. Malah dibuka. Iya benar. Penasaran gitu kan. Nah jadi usahakan tidak menggunakan kata negatif. Misalnya. Jangan mainan lato-lato gitu kan. Itu kan berarti. Wah jangan. Kenapa ya gitu. Anakan juga akan berpikir kan. Coba lagi. Ah ntar malah gitu. Coba lagi penasaran. Penasarannya mereka kan muncul gitu. Betul. Nah menggunakan kata-kata yang bersifatnya itu mengajak gitu. Jadi kata-kata positif yang mengajak. Bukan negatif. Karena kalau kata-kata negatif nanti. Yang tersimpan di memorinya dia itu. Jangan. Jangan. Jangan gitu loh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh gitu. Dilarang. Itu kan tersimpan di sini. Jadi ketika anak akan melakukan sesuatu hal. Atau sebuah perilaku ketika dewasanya itu. Boleh nggak ya gitu. Akhirnya jadi pribadi yang ragu untuk mengambil keputusan. Oh oke. Atau tanya mama dulu ya. Atau tanya papa dulu ya. Boleh nggak ya. Misalnya hanya sekedar. Misalnya anak SD atau SMB. Misalnya hanya sekedar. Membeli es jus gitu. Misalnya. Lagi pilak gitu. Aduh boleh nggak ya gitu. Kalau misalnya apa-apa langsung gitu ya. Langsung judgment. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh berarti pilak maupun tidak pilak. Ya nggak boleh beli es gitu kan. Oh oke. Nah tapi ketika ajakannya itu bersifat positif gitu ya. Kata-kata positif. Itu yang akan tersimpan di sini tuh. Juga kata-kata yang positif itu tadi. Misalnya. Ada pengertian tadi ya. Pengertian. Oh nanti seperti ini. Dan itu mengajak anak juga kan. Untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan dengan kita pun. Komunikasinya kan dapet. Bondingnya dapet gitu. Nah. Selain itu. Dari kata-kata positif itu juga tersimpannya. Misalnya. Yuk kita simpan dulu ya. Mainannya. Nanti. Kalau sudah selesai. Kita main lagi gitu. Oh berarti ini boleh. Tapi disimpan dulu. Nanti kalau sudah waktunya. Main lagi. Oh berarti simpan dulu. Bukan gak boleh. Tapi simpan dulu. Oh ketika sudah. Bisa dikeluarin lagi gitu kan. Oke. Jadi disimpan dulu. Sementara gitu ya. Jadi. Kayak gitu. Bukan gak boleh gitu ya. Dilarang. Atau jangan. Oke. Ini gak boleh ada kata larangan di situ ya. Kata negatif lah ya. Kata negatif sih. Larangan tuh. Larangan boleh. Tapi menggunakan kata-kata yang. Sifatnya tidak negatif gitu. Sering kita dengarkan. Jangan. Ini. Jangan itu. Tapi malah dilakuin kan. Iya bener. Bener. Nah sering kali kan kita. Wah. Boleh sih menolak. Ataupun boleh sih untuk. Memberi batasan gitu ya. Tapi. Usahakan kata-katanya itu. Yang memang kata-kata positif. Bukan kata-kata negatif. Biar. Tersimpan di memorinya anak. Ini juga bukan kata-kata negatif. Terus menerus gitu. Oke. Betul. Betul. Itu kalau. Anak kita. Kalau anak orang lain. Berarti kita tetap harus. Menyesuaikan diri. Misal dengan anak itu. Apakah kita. Juga bisa. Melakukan hal yang sama seperti. Memposisikan postur tubuh kita. Sejajar dengan anak itu. Atau. Mungkin. Tuh dicari mamamu gitu. Gimana. Dengan isyarat ya. Gitu. Gitu. Dengan isyarat. Kalau anak kita gitu ya. Bisa dengan menerapan hal-hal itu. Yang bonding juga. Misalnya anak orang lain gitu ya. Kalau anak orang lain. Sebenarnya kita menggunakan cara-cara. Yang umum tadi itu juga bisa. Misalnya di yang. Rumah sakit tadi ya. Itu kan kita misalnya ngeliat nih. Anak yang main lato-lato. Kita samperin gak apa-apa. Atau. Kita. Biasanya kan. Biasanya anak kecilnya. Halo. Namanya siapa. Iya bener-bener. Kita pura-pura ramah gitu ya. Padahal asalnya. Main lato-lato mulu. Tetap. Memposisikannya kan. Itu dulu gitu ya. Namanya siapa gitu. Kamu kelas berapa. Usia berapa. Kayak gitu-gitu kan. Nah abis itu. Bahas nih. Mulai membahas yang lato-latonya ini gitu. Tante boleh pinjem gak gitu kan. Kalau misalnya boleh. Kita main kesana yuk gitu. Misalnya untuk minggir dulu gitu. Dari keramaian itu gitu. Tapi kalau papa-mamanya. Eh gak boleh ini siapa orang lain nih. Kamu jangan ikut sama orang lain. Kan gak jauh-jauh banget gitu loh. Gak dari situ sampai parkiran. Masih tetap dalam jangkauan pandangan orang tua kali ya. Nah itu sambil kita. Ini ya nanti. Jadi beri pengertian juga gitu. Dengan cara yang halus dan lembut itu tadi gitu. Bukan memarahi. Jangan. Woy. Dia ngeluh. Biasanya kan anak-anak kan gitu ya. Woy. Dia udah langsung takut. Atau cuma dipelototin mbak Dya. Iya sih. Kayaknya saya step yang itu deh. Dipelototin. Dan abis itu dipanggil mamamu gitu ya. Kan loh. Kan loh. Gitu. Dia udah. Iya. Gitu aja. Nah biasanya kan kalau kita udah ke anaknya gitu ya. Orang tuanya kan pasti juga ngeliat gitu kan. Gak benar. Memang sebenarnya kita bisa nih ke anak gitu ya. Kalau ke anak udah oke yaudah gitu. Tapi kalau ke anaknya. Oh ternyata belum mau nih. Berarti kita libatkan orang tua. Yang memang bandingnya lebih deket gitu ya. Benar benar benar. Tapi kita berusaha dulu nih. Untuk coba gitu ya. Apalagi yang kita kalau ceria gitu ya. Benar. Anak-anak suka. Apalagi bawa coklat, bawa permen. Makin suka anak-anak ya kan. Jadi tetap bisa menerapkan itu gitu ya mbak Dya. Jadi disamperin. Kita juga menundukkan gitu ya. Jadi gak berasa. Wah ini powernya lebih gede ya. Emang sebenarnya powernya lebih gede. Tapi gak memperlihatkan itu ke anak gitu. Oke. Jadi kesannya kan mengajak gitu. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya. Baik. Nyonya X ya. Ini sudah terjawab. Karena pertanyaannya kan. Bagaimana menegur anak. Ya kan. Ketika seorang terganggu suara lato-lato. Nah. Pasti jangan ada juga. Kan jangan-jangan itu ya. Tidak menggunakan kata jangan. Dan juga usahakan tidak menggunakan kata-kata ancaman. Oh. Karena ancaman itu kan juga negatif ya. Ancaman membekas nih ya. Intimidasinya. Benar-benar. Contoh simpel deh ada kan yang takut sama dokter. Karena kecil-kecilannya pasti. Nah. Nanti disuntik loh. Itu kan. Itu kan contoh ya. Benar-benar. Ternyata membekas. Membekas. Tapi anaknya takut kadang ketemu dokter ya kan. Ketemu perawat. Lihat jangan mesuntik. Takut. Padahal. Dia sebelumnya belum pernah merasakan itu mungkin ya. Baru ditanya-tanya aja udah gak mau ketemu dokter. Benar kan. Karena dari kecil udah ditakut-takutin. Nah itu. Ya itu akibatnya kan. Oke. Jangan nangis. Nanti kalau nangis disuntik sama bu dokter. Nah. Nah itu. Oke. Ya. Itu tadi. Tidak menggunakan ancaman. Ya. Tidak menggunakan ancaman. Posisikan kita. Postur tubuh ya. Setara dengan anak itu. Menggunakan bahasa yang halus. Menggunakan kalimat ajakan yang positif. Betul ya. Tidak menggunakan kata. Jangan. Terus apa. Tidak boleh. Dan kalimat ancaman-ancaman yang lain. Oke. Kan biasanya kan tidak boleh ini. Tidak boleh itu gitu ya. Tapi. Boleh kok. Nah. Tapi ada waktunya ya. Oke. Ini lebih baik. Ini dulu. Jadi ada kalimat-kalimat positif disitu. Betul. Dan itu anak akan merasa. Oh ya. Aku dikasih perhatian kok sama. Benar. Benar. Mama atau sama tante ini gitu kan. Betul. 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 Oke. Jadi begitu. Bunda-bunda dan sahabat PMI di luar sana. Kalau misal ada pertanyaan lagi. Boleh langsung kirim email ya. Kirim ke email juga boleh. Emailnya PMI? Yes. Emailnya PMI. Nanti stay tune aja di. Sosial medianya PMI. Solo. Oke. Atau mau di komen di bawah sini juga boleh. Atau mau hubungi Mbak Indah langsung? Boleh. Boleh mbak? Boleh. Boleh. Oke. Ada di Instagram. Ada di Instagram. Oke. Oke. Ini cerita pertama. Sudah selesai ya berarti. Gitu aja deh. Kenapa lama sekali? Saya baru berpikir saya bisa sabar gak ya? Ngadu-ngadu anak tadi ya. Langsung ini ya ceritanya si Nyonya X tuh langsung tertanam. Iya langsung. Dia langsung celeng gitu loh. Aduh. Keanak nanti gimana ya? Tapi saya akan berusaha menggunakan probandus pun akan sayang. Nah sip. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Betul. Catet nih. Catet. Oke. Oke. Gitu aja Mbak Indah untuk episode pertama kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke email yang tadi atau tanya langsung ke Mbak Indah juga bisa. Sampai disini dulu sahabat PMI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. 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 Terima kasih.